Ya kita akan secepatnya untuk apabila itu sudah terkumpul, akan secepatnya diperiksa dan didisposal, itu saja. Karena ini kan kita sedang menunggu tahap-tahap tadi itu, tetapi sebelum waktu didisposal sudah meledak. Karena tadi itu sensitif tadi, si munis itu. Yang tadi itu 65 ton ya, 65 ton, sisa pengembalian dari satuan-satuan. Nanti kita sampaikan lebih lanjut. Ya ada serpihan-serpihan, longsong dan sudah. Aparat teritorial sudah mendata, mengecek, berkeliling ke pemukiman untuk mengambil sisa-sisa serpihan tersebut. Dan kita sudah menghimbau ke masyarakat di sekitar apabila menemukan agar melaporkan ke aparat. Jadi general untuk korban apakah sudah ada? Tidak ada, tidak ada korban. Karena memang jauh dari pemukiman masyarakat. Baik dari anggota TNI maupun masyarakat? Tidak ada, tidak ada. Kita masih tahap pemeriksaan, verifikasi tingkat pusat. Nanti apabila sudah diputuskan oleh Pangdam Jaya, baru kita, baru didisposal. Ya sesepatnya. Kita sudah ada satuan yang melaksanakan investigasi di TKP. Sudah dibentuk. Melibatkan ke polisi yang juga atau ditangani polisi yang berseruan? Ya kita ada polisi militer ya, kita libatkan. Sudah di tim investigasi, sudah di lokasi dari Malum. Bisa bapak punya buang pertanyaan yang tadi, sekarang ini sudah ada berapa tesi, bapak yang dilakukan dari ujian ujian yang sebenarnya di rumah-rumah warga? Di seluruh wilayah, di sekitar gudang. Radius 2 km. Tentunya nanti kita, makanya kita akan data, akan disisir oleh aparat teritorial. Sekarang sudah bekerja, nanti apabila ada kerusakan di rumah masyarakat, kita akan ganti. Ya agar segera diselesaikan, apabila ada yang terdampak segera diselesaikan. Dari PJ Gubernur juga sudah siap untuk membantu apabila ada kerugian-kerugian, kerusakan di rumah masyarakat. Pak, satu lagi ada Pak, apakah akan ada perbaikan penyimpanan atau perbaikan SOP di gudang-gudang peluru? Ya tentunya dengan kejadian ini nanti kita akan mengevaluasi ya, mengevaluasi. Kita akan lebih, apabila munisi sudah terkumpul, sistem pemeriksaan akan kita percepat dan akan segera kita disposal. Khusus yang amunis yang expired itu apakah ada penambahan misalnya perdingin atau sprinkle water gitu Pak? Di dalam penggudangan itu tidak ada listrik, jadi memang steril, jadi tidak ada kelistrikan, tidak ada. Karena itu memang sangat sensitif. Tidak ada treatment khusus untuk yang expired itu ya Pak? Tidak ada. Jadi memang dia tertutup, rapat, dibangker. Memang antisipasi meledak itu sudah kita antisipasi, makanya kita buatnya dibangker di bawah tanah dan pakai tanggul sehingga aman kalau meledak. Terima kasih. Ya saya akan ke TKP.